Saat panggung sulit bersatu. Warga telah melaporkan kejadian pencurian ini kepada manajemen AKR Grand Kawanoa International City selaku pengelola, serta pada kepolisian setempat. Kasus ini terus didalami pihak Polsek Mapanget dengan memeriksa sejumlah saksi. Dari tiga korban pencurian rumah mewah ini yang terjadi pada bulan Februari, Juli, dan awal Agustus 2020, pelaku pencurian melancarkan aksinya saat penghuni tidak berada di rumahnya. Warga mengaku selama ini membayar biaya keamanan kepada pengelola agar ada jaminan keamanan di pemukiman tempat mereka. Selain kerugian material, warga mengaku was-was karena kasus pencurian yang terjadi berulang kali ini berpotensi mengancam nyawa warga. Sampai saat ini, dari kejadian dari bulan 2 sampai saat ini, ya seperti ini saja. Dan saya sempat kaget lagi terpulang kembali peristiwa kecurian yang ada di kawasan Kawanoa ini. sampai dua korban lagi timbul setelah dari kecurian rumah saya. Harapan saya harus ditengok dari pimpinan bahwa warga ini sudah resah. Jangan didiamkan. Respon-respon kami agar untuk bisa ditindakan kembali. Terus kita harus coba melapor ke pihak manajemen kayak nggak ada tindakan respon begitu ke kita. Artinya, ini kejadian yang kedua dan ada kejadian lagi setelah kita hanya selang waktu 9 hari kok nggak ada tindakan konkret begitu dari manajemen. Misalnya, penambahan penerangan, penambahan CCTV, penambahan anggota, atau apalah maksudnya, agar supaya ini kejadian tidak lagi terjadi. Ini sudah meresahkan hampir semua warga saya rasa di sini. Pihak manajemen AKR Grand Kawanoa yang dikonfirmasi Kompas TV mengklaim telah meningkatkan pengamanan perumahan, terutama pasca adanya laporan warga. Terkait adanya kejadian pencurian yang berulang, manajemen dalam waktu dekat menjanjikan akan melakukan pertemuan dengan warga untuk menindaklanjuti persoalan keamanan di perumahan elit ini. Keamanan di kluster Royal, itu saat ini sistem keamanannya kita tingkatin, terutama di malam hari patroli keliling itu lebih intensif lagi. Semalam saya cek sendiri langsung di lapangan, itu berjalan, dan kita berusaha supaya masalah ini diminimalisir ke depannya. Untuk ke depannya, kami dari manajemen akan ketemu dengan warga direncanakan hari Jumat untuk menjelaskan permasalahan ini. Pencurian yang terjadi di kawasan perumahan mewah New Royal Kawanoa terjadi di Blok B, Blok E, dan Blok F. Yang namanya ke Singal, Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.